Sampai jam berapa ini Pak Juwadi? Setengah 10 ya? Setengah 10 Sekarang jam berapa? Masih lama ya? Ini saya ingin mengambil Perkataan Di dalam Mukaddimah Himpunan Putusan Tarje Muhammadiyah Ini saya bahas di berbagai cabang Termasuk hari ini di sini Bahkan dibahas di PDM Di 3 PDM ya Saya kemarin itu Sekarang saya bahas di sini Mukaddimah Tarje Muhammadiyah Tapi menarik untuk dibahas Dan kita akan menggunakan syarah Menggunakan syarah Penjelasan Dari kalangan para ulama Dan ahli tahqib Ya dari ulama-ulama Mu'tabarah Para penyusun Kitab hadis itu Yaitu berkaitan dengan Kondisi yang akan Dan sudah menimpa kita Sebenarnya Sudah menimpa kita Sudah terjadi kepada kita Sehingga kita Seolah-olah Kehilangan arah Kehilangan arah Siapa yang dianggap Siapa yang dianggap pantas layak Menjadi teladan hidup kita Di dalam beragama Karena ternyata yang disebut paham Kita tahu ya bu Paham Namanya paham Bapak-bapak Itu pasti yang namanya paham Terkait dengan kelompok Pasti itu Ketika paham Salah Itu akan membuat Orang yang berpaham Salah Dilemparkan ke dalam neraka Ini kemarin juga Saya ceramahkan di Masjid Apa itu Pak? Al-Mubarak ya Saya ceramahkan di Al-Mubarak Jadi ketika paham Kita memahami agama Dari kelompok yang salah Itu siap-siap bersama kelompoknya Dilemparkan ke neraka Jadi bersama kelompoknya bu Nggak nanggung-nanggung Artinya berjemaah masuk ke neraka Nah kita akan menyebut beberapa hadis disini Hadisnya yang pertama itu Riwayat Abu Hurairah Muhaddis Al-Muhaddis Su'aib Arnaud Masdar Takhrij Soeh Ibn Hibban Kemudian Khulasah Hukmul Muhaddis Hadis Soeh Hadis Hasan Ini yang pertama Hadis Hasan Yang kedua disebut juga Hasan Soeh Banyak hadisnya Yang ketiga Itu disebut Soeh Yang keempat Disebut Hasan Sumbernya diambil dari kitab Soeh Dala Ilin Nubuwah Kemudian Dari Ali Ibn Abi Qalib Muhaddisnya namanya Yaitu Ulama hadisnya namanya Sahawi Nama kitabnya Sumber Yang dijadikan Apa Referensi adalah Ajwi Batul Mardiyyah Laitu Kemudian Tentang hadisnya Tentang hadisnya Keberadaan hadisnya Yang dari Ali Ibn Abi Talib Ini Isna Duhu Layyin Disebut Sanatnya itu Lemah Tetapi Tidak mengurangi Kesoheannya Karena Banyak hadis Yang soeh Yang mendukung Hadis ini Apa sebenarnya Yang dibicarakan Yaitu Perpecahan Umat Perpecahan Umat Itu Tidak Boleh Tidak Pasti terjadi Terhadap Umat Islam Itu Kewajiban Yang harus Terjadi Kepada Umat Islam Dan Umat Islam Tidak Bisa Mengilak Dari Perselisihan Umat Islam Selamanya Akan Menikmati Perselisihan Nah Perselisihan Itu Dilahirkan Akibat Oleh Paham Paham Yang ada Dalam Umat Islam Salah Memahami Islam Itu Akan Menjadikan Kelompok Islam Sebagai Sekter-sektor Yang lahir Di dalam Islam Akhirnya Islam itu Penuh Dengan Sekter Sekter Pemikiran Yang Masing-masing Pemikiran Itu Ada Pengikutnya Jadi Masing-masing Pemikiran Itu Ada Pengikutnya Tidak Tidak Nanggong Nanggong Setiap Pengikut Itu Punya Pengikut Satu Golongan Itu 70.000 Golongan 70.000 Orang Setiap Satu Orang Dari 70.000 Orang Itu Punya Pengikut 70.000 Orang Kalau Dikalikan Kira-kira Berapa Milyar Itu ya Berapa Milyar Nanti Saya Kasih Tahu Berapa Jumlah Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Mudah-mudahan Kita Masuk Pada Kelompok Orang-orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Nah Ini Kalau Diperhatikan Disini Disebutkan Yahudi Yahudi Itu Telah Pecah 71 Kelompok 71 Golongan Hanya Satu Saja Yang Masuk Surga Jadi Di Yahudi Itu Yahudi Itu Umat Siapa Umatnya Nabi Musa Nah Yang Masuk Ke Surga Kelak Itu Cuma Satu Kelompok Yahudi Yang Dikenal Dengan Bani Israel Bani Israel Itu Di Antaranya Yang Masuk Masih Berpegang Teguh Kepada Ajaran Nabi Musa Itu Yang Akan Masuk Surga Yang Mentauhidkan Allah Yang Taat Kepada Rasulnya Rasul Nabi Musa Alayhi Salam Ketika Itu Kemudian Yang Kedua Itu Dikatakan Nasara Mislu Dalik Nasara juga Akan Pecah Yaitu Isnataini Was Was 72 Golongan Tadi Satu Tambah Satu Lagi Nasara Itu Akan Pecah 72 Golongan Nasara Siapa Pengikut Nabi Isa Alaih Salam Itu Hanya Satu Siapa Mereka Yang Mentauhidkan Allah Dan Mengikuti Jejak Nabi Isa Dia Yang Akan Masuk Surga Kemudian Yang Ketiga Ini Yang Ketiga Disebutkan Umatku Akan Pecah 73 Golongan Nah Hadis Selengkapnya Ini Disebutkan Sebagai Berikut Dari Rawinya Namanya Mu'awiyah Bin Abi Sofyan Ala Inna Mengqablakum Min Ahlil Kitab Yaitu Ketahuilah Bahwasannya Orang-orang Sebelum Kalian Dari Kalangan Ahlul Kitab Menggunakan Kata Milla Yaitu Mereka Telah Pecah 72 Agama Paham Jadi Makanya Disini Saya katakan Paham Hati-hati Belajar Paham Hati-hati Mengikuti Paham Begitu Paham Kita Salah Ya Harus Merelahkan Diri Dicampakkan Kedalam Api neraka Naudu Billah Nah Nah itu Nah itu ya Wa inna Hadihil Milla Sataf Tariku Ala Salasin Wasaba'in Firqoh Sintani Wasab'una Finnar 72 Golongan Itu Di neraka 72 Golongan Kalau Dari Jaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kita Ambil Yang Islam Di jaman Nabi Muhammad Saja ya Sampai Sekarang Ini Itu Kira-kira Umat Islam Berapa Milyar Sekitar 8 Milyaran Sejak Jaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Umat Islam Jumlahnya Bayangkan Kalau Dikatakan Hanya Satu Golongan Ibu Ibu Tahu Satu Golongan Yang Masuk Surga Siapa Berapa Banyaknya 70 70 70 ribu 70 ribu Bapak Bapak Ibu Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Tetapi Ada Jaminan Bahwa Seluruh Umat Nabi Muhammad Pasti Masuk Surga Tetapi Dicuci Dulu Iya Karena Yang Tanpa Hisap Cuman Sekitar 70 Nanti Kita Kalikan Kalikan Kita Kalikan Nah Dari 70 Itu Membawa 70 Sekitar Setelah Dihitung Seluruhnya Kalkulasi Itu Jumlahnya 4.900.000 Orang Pembuni Surga Tanpa Hisap Itu 4.900.000 Orang Yang Tanpa Hisap Terus Kita Dimana Ya mudah-mudahan Kita masuk Di dalamnya Nanti Kita berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Ini Masuk Kedalam Surga Tanpa Hisap Yang Lainnya Masuk Surga Cuman Ada Jaminan Bahwa Setiap Umat Nabi Muhammad Pasti Masuk Surga Cuman Ya itu Tadi Harus Dicuci Dulu Biar Bersih Gitu Direndam Enggak Enggak Lama Cuman Beratus-ratus Tahun Ya itu Ya itu Jadi disini Dikatakan Al-Iqtisam Itu disebut Itu disebut dengan istilah Sabilun Najah Jalan yang Selamat Orang yang konsisten Orang yang berpegang teguh Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Tidak keluar Dari Al-Quran dan As-Sunnah Itulah yang disebut dengan Sabilun Najah Jalan yang Selamat Keinginan besar Mengamalkan Al-Quran Keinginan besar Mengamalkan Hadis Itulah yang menyelamatkan kita Kita dirangsang Untuk senantiasa Dekat dengan Quran Dekat dengan Sunnah Nabi Kemudian Wal-amni minal fitan Dan orang yang Seperti itu Aman dari segala Fitna Kuburan Fitna Akhirat Dan insya Allah Menempati surga Orang seperti itu Kalau mengikuti tadi Al-Iqtisam Bikitabila Berpegang teguh Kepada Kitab Allah Wabi sunnati nabihi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu berpegang teguh Kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Wa fi hadal hadis Yukhbiru mu'awiyatu Bnu Abi Sofiyana Radiallahu an Dalam hadis ini Abi Sofiyan Memberitahukan Ala inna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qama fina Ketawilah Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berdiri di tengah-tengah kami Ayyi khatabana Berbicara Kepada kami Faqala Ala inna manqablakum Min ahlil kitab Ketawilah Orang-orang Sebelum kalian Yaitu dari kalangan Ahlul kitab Iftaraku ala sintaini Wasaba'ina millah Mereka pecah 72 millah Millah ini artinya Macam-macam Bisa paham Bisa agama Ya Bisa Sekter-sektor itu Mereka yang Melahirkan pendapat-pendapat Keagamaan Berbeda Dengan Keagamaan Yang Datang dari Allah Dan Rasulnya Itu millah Ya Ini yang dimaksud Adalah Ayyil Yahuda Wan-Nasara Wakila Innal muradabihim Nasara Ya Katakan Bahwasannya Mereka itu Yang dimaksud Adalah Yahudi Dan Nasara Ada juga Yang berpendapat Bahwa yang dimaksud Dengan mereka itu Adalah Nasara Saja Wa qadzukira Fil Yahudi Annaha Sataptariku Ala ihda Wasaba'ina Firqa Disebutkan Tentang Berita Orang-orang Yahudi Bahwa mereka Akan pecah 71 golongan 71 golongan Kemudian Wa inna Hadamillah Ayyi Inna Tilkal Umata Wahia Umat Al-Islam Dan umat Dan umat ini Yaitu Umat Islam Yang kita Ada di dalamnya Sekarang ini Katanya Sataptariku Sataptariku Ala salasin Wasaba'in Akan pecah 73 Sintani Wasaba'una Finnar 72 golongan Itu Di dalam Neraka 72 golongan Di dalam Neraka Kemudian Dikatakan Mereka semua Yang masuk Kedalam neraka Tersebut Siapa mereka Dikatakan Yaitu May yukhalifu Akhalul haq Yaitu Mereka Yang menyelisihi Ahlul haq Menyelisihi Al-Quran Menyelisihi As-Sunnah Itu Yang akan Dilemparkan Kedalam neraka Umat Umat Yang berpanggang Teguh Kepada Qawul Qawul Yang tidak Punya Landasan Dari Quran Dan As-Sunnah Mereka Yang akan Dilempar Kedalam Neraka Wah Kalau Kita Bicara Masalah Quran Dan As-Sunnah Itu Di Youtube Pasti Dibule Jadi Dibule Oleh Mereka Ya Dibule Dibule Maksudnya Kalau Bule Ini kan Bahasa Bahasa Indonesia Saya pakai Bahasa Madura Orang Mau Menang Ya Itu Artinya Dibule Dia Oleh Kalangan Youtuber Dari Kalangan Buzer Itu Dari Buzer Buzer Pasti Kita Dikatakan Sedikit Sedikit Balik Al-Quran Emangnya Nabi Muhammad Sudah Masih Ada Jadi Menurut Mereka Tidak Perlu Kita Kembali Kepada Quran Dan As-Sunnah Itu Biasanya Kelompoknya Besar Di Youtube Setiap Kali Kita Berbicara Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Dihina Habis-habis Tidak Nanggung-nanggung Nah Disitu Jelas Sekali Dikatakan Mereka Yang Menyelisi Tawahid Tidak Sama Dengan Nabi Tawahid Tidak Sama Dengan Sahabat Nabi Tawahid Tidak Sama Dengan Tabi'in Tawahid Tidak Sama Dengan Imam Yang Empat Ibadah Tidak Sama Dengan Nabi Ibadah Tidak Sama Dengan Para Sahabat Ibadah Tidak Sama Dengan Tabi'in Ibadah Tidak Sama Dengan Para Ahlul Hadis Tadi Nah Mereka Mereka Ini Yang Dipastikan Masuk Neraka Atau Menciptakan Agama Sendiri Nah Itu Agama Sendiri Kemudian Dikatakan Disini Balasan Untuk Mereka Itu Neraka Itulah Yang Menjadi Balasan Buat Mereka Jadi Neraka Itulah Yang Menjadi Balasan Bagi Mereka Yang Menyelisihi Al-Quran Dan As-Sunnah Kemudian Wawahidatun Filjannati Yang Satu Yang Dimaksud Masuk Kesurga Itu Wahyial Jama'ah Yang Dimaksud Adalah Al-Jama'ah Man Manil Jama'ah Apa Itu Jama'ah Al-Jama'ah Jama'ah Kaumun Mujtami'un Jama'ah Itu Adalah Kelompok Yang Bersepakat Min Ashabin Nabi Wattabi'in Yaitu Dari Kalangan Para Sahabat Nabi Dan Tabi'in Wattabi'ahum Itu Dipastikan Kita Terlepas Dari Ikatan Orang-orang Yang Terikat Dengan Ahlus Sunnati Wal-Jama'ah Kalau Di Muhammadiyah Itu Tidak Menggunakan Istilah Ahlus Sunnati Wal-Jama'ah Kalau Kita Baca Di Tarjih Muhammadiyah Di Bab Awal Kita Menyebutnya Dengan Istilah Al-Firkotun Najiyah Al-Firkotun Najiyah Itu Membedakan Dari Kelompok-kelompok Yang Lainnya Artinya Adalah Kelompok Yang Selamat An-Najiyah Sampai Untuk Selamat Ada Orang Yang Bikin Salawat Namanya Salawat Tunjina Nah Tunjina Ini Namanya Salawat Najiyah Selamat Selawat Yang Membuat Orang Selamat Namanya Aja Nah Itu Ibu Jadi Nah Dikatakan Disini Ayy Innal Firqotun Najiyah Bain Haulai Hum Al-Jama'atu Min Ahlil Al-Alam Yang Masuk Surga Tadi Itu Disebut Dengan Firqotun Najiyah Kelompok Yang Selamat Di Antaranya Mereka Adalah Al-Jama'atu Min Ahlil Al-Alam Mereka Adalah Para Ulama Yang Konsisten Berpegang Teguh Kepada Quran Dan As-Sunnah Dan Seluruh Pengikut-pengikutnya Itu Jadi Kalau Ulama Mengajarkan Hal-hal Yang Tidak Benar Ya Nanti Bermakmum Kepada Ulama'nya Ke Neraka Bersama-sama Seperti itu Saya Kemaren Nonton Sebuah Ritual Agama Di Yaitu Tarim Tarim itu Daerah mana Tarim Itu Yaman Tarim Ini Daerahnya Para Habib Jadi Habib Habib Asalnya Dari Sono Hadromut Ya Itu Kota Tarim Ada Kuburan Yang Disinyalir Kuburannya Nabi Hud Yang Disinyalir Kuburannya Nabi Hud Laitu Orang yang Terkenal Di Indonesia Ini Dipuja-puja Sebagai Keturunan Rasulullah Bahkan Sebagai Rois Dari Para Keturunan Rasulullah Di Indonesia Gurunya Mereka Semua Itu Mereka Memimpin Tawaf Di Kuburan Ya Memimpin Tawaf Begitu Saya Tayangkan Ini Saya Youtube Di Serbu Sekitar Hampir 15.000 Orang Ada Yang Menghujat Dan Sebagainya Nah Disitu Nampak Sekali Bahwa Kehilangan Umat Islam Itu Kehilangan Arah Tempatnya Tawaf Itu Bukan Di Kuburan Tempatnya Tawaf Itu Di Mekah Tawaf Di sana Bukan Di Kuburan Tidak Ada Satupun Yang Membenarkan Bahwa Tawaf Di Kuburan Itu Adalah Amalan Ibadah Yang Jelas Tawaf Di Syirik Bukan Saja Bit Tapi Perbuatan Syirik Syiriknya Syirik Akbar Karena Mereka Kalau ditanya Kami Minta Kekuburan Ini Hanya Sebagai Wasilah Saja Tidak Ada Bedanya Dengan Perkataan Kaum Musrikin Di Jaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Orang-orang Musrikin Berkata Kami Ini Menyembah Berhala Tujuannya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Apa Bedanya Dengan Mereka Itu Itulah Sebabnya Dulu Awal-awalnya Muhammad Mengapa Sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu Musollah Dibakar Sampai Mau Dibunuh Ketika Dibanyuangi Karena Tadi Menyampaikan Misi Anti TBC Tadi Itu Salah Satu Penghambat Akidah Kita Menjadi Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Masih Ada Pada Diri Kita Keinginan Berbuat Syirik Tadi Di Antara Di Antara 70 Ribu Orang Yang Masuk Surga Dikaitkan Jika Dikaitkan Dengan Itu Saratnya Di Antaranya Orang Itu Tidak Pernah Minta Di Rukiah Orang Yang Tidak Pernah Datang Ketukang Ramal Di Antara Sarat-sarat Menjadi Ahli Surga Jadi Tidak Pernah Berharap Berkahnya Para Dukun Tetapi Menjauhi Seluruh Dukun Dukun Yang Ada Kecuali Dukun Untuk Melahirkan Anak Gak Apa-apa Kalau Itu Ini Dukun Yang dimaksud Adalah Dukun Ya Orang Pinter Itu Yang Sok Tau Masa Depan Sok Tau Masa Depan Nah Itu Jadi Di antaranya Itu Tidak Pernah Tidak Orang Yang Masuk Kesurga Tanpa Hisap Tadi Di antaranya Orang Yang Tidak Pernah Kedukun Orang Yang Tidak Pernah Kedukun Jadi Kalau Misalnya Saya Pernah Kedukun Nah Mulai Sekarang Bertobat Bertobat Kemudian Di Di antara Firqotun Najah Tadi disebutkan Adalah Para Ulama dan Pengikutnya Kemudian Yaitu Ahlul Fikih Nah Ahlul Fikih Ini Ulama Fikih Yang Jujur Ulama Fikih Ini Ada yang Tidak Jujur Ada yang Jujur Bapak Bapak Ibu Biasanya Ulama-ulama Fikih Yang Tidak Jujur Membenarkan Perbuatan Bid'ah Itu Tidak Jujur Namanya Itu Ulama Fikih Yang Tidak Jujur Nah Kalau Yang Jujur Menjauh Dari Perbuatan Bid'ah Sekelas Imam Malik Sekelas Imam Syafi'i Saja Tidak Pernah Beliau-beliau Itu Berbuat Bid'ah Apalagi Sekelas Imam Ahmad Bin Hambal Kita Ini Di Dalam Islam Dituntut Untuk Berpegang Teguh Kepada Ketentuan Ketentuan Sunnah Yang Ada Kalau Kita Pelajari Itu Berapa Macam Kitab Sunnah Kalau Tadi Dari Empat Mazhab Kita Kenal Yang Pertama Adalah Yaitu Kitab Kitab Ditulis Oleh Imam Abu Hanifa Yang Kedua Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Malik Di Antaranya Muwattok Imam Malik Ketiga Adalah Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Syafi'i Namanya Yaitu Kitab Al-Um Al-Risala Al-Musnad Dan Banyak Sekali Itu Kemudian Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Ahmad Bin Hanbal Namanya Kitab Musnad Kemudian Kita Melihat Kitab Imam Bukhari Muslim Imam Bukhari Yaitu Sekitar 7000 Hadis Imam Muslim Sekitar 5000 Hadis Imam Abu Daud Sekitar 4000 Hadis Imam Nasa'i Imam Ibnu Hibban Imam Ibnu Maja Imam Darung Kudni Termidi Banyak Itu Sekali Kemudian Imam Ahmad Imam Ad-Darimi Ada Darukudni Di PP Muhammad Dia ada Juga Nah Jadi Kalau Itu Semua Dipelajari Baru Kita Akan Mengenal Islam Yang Sebenar Benarnya Islam Yang Sebenarnya Itu Adalah Islam Yang 99 99% Datang Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Khawatir Mengatakan 100% Jadi 99% Karena Kadang-kadang Hadisnya Juga Ada Yang Lemah Paling Susah Itu Adalah Ulama Hadis Ibu Dia Tahu Hadis Mau Disampaikan Juga Takut Walaupun Nyata Misalnya Ditulis Riwayat Imam Bukhari Riwayat Imam Muslim Disebut Dengan Istilah Mutafakkun Aleh Artinya Sepakat Dua ulama Ini Hadis Ini Sohe Tapi Begitu Berbicara Itu Mau Disampaikan Kepada Umat Bergetar Dada Mereka Ketakutan Menyampaikan Hadis Itu Jangan Jangan Yang Disampaikan Ini Salah Saking Telitinya Di Dalam Memahami Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Coba Coba Kalau kita Lihat Dari Sisi Ilmu Hadis Misalnya Imam Bukhari Imam Muslim Itu kan Berbicara Sanat Di Di dalam Kitab Imam Bukhari Saja Ada Beberapa Hadis Kalau Dikumpulkan Hanya Dari Sekitar Sembilan Orang Perawi Hadis Yang ada Di dalam Kitab Imam Bukhari Pengaruhnya Itu Besar Terhadap Hadis Bukhari Karena Orang Ini Dituduh Mudalis Mudalis Artinya Orang Yang Meriwayatkan Hadis Tapi Sebenarnya Bukan Dia Yang Meriwayatkan Hadis Orang Lain Tapi Mengatakan Bahwa Dia Yang Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Itu Mudalis Namanya Nah Ini Banyak Di Imam Bukhari Artinya Dihawatirkan Hadis Ini Bisa Saja Lemah Itu Jumlahnya Tidak Nanggung Mempengaruhi Sekitar 2000 Hadis Imam Bukhari Tidak Sedikit Itu Nah Untuk Membenarkan Bahwa Yang Diambil Dari Hadis Imam Bukhari Itu Memang Benar-benar Sohe Maka Diperlukan Hadis Hadis Yang Lain Sebagaimana Yang Sudah Saya Terangkan Tadi Ada Hadis Muslim Ada Hadis Abu Daud Nasa'i Turmedi Ibnu Maja Kemudian Imam Ahmad Bin Hambal Imam Malik Ad-Darimi Dan Sebagainya Itu Semua Adalah Kitab-kitab Hadis Kalau Di zaman Imam Bukhari Sampai 7.009 Hadis Ditemukan Dari 900 Hadis Disleksi Jadi 7.000 Hadis Berarti Coba 900.000 Hadis Tinggal 7.000 Hadis Berarti Yang Tidak Tidak Dipakai Itu Adalah 800 800 800 800 1000 8 80 80 Bukan Bukan 900 Hadis Menjadi 7.000 Delaman Hadis Iya Itu 900.000 Hadis Yang Benar 900.000 Hadis Nah Kalau Dari 900.000 Hadis Artinya Hadis Yang Terbuang Itu Sekitar 893 893 893 Ribu Hadis Dibuang Nah Itu pun Masih Belum Lepas Dari Hadis Hadis Mudalis Tadi Belum Lagi Hadis Hadis Yang Dipengaruhi Oleh Rafidho Yang Menjadi Rawenya Imam Bukhari Di dalam Kitab Imam Bukhari Itu Ada Rafidho Demikian Kalau Kita Melacak Ilmu Bapak Bapak Ibu Jadi Tugasnya Kalau Di Majlis Tarje Muhammadiyah Itu Sangat Berat Harus Menguasai Tadi Itu Ilmu Hadis Sedemikian Rupa Untuk Membuktikan Bahwa Hadis Yang Disampaikan Kepada Umat Itu Memang Benar Benar Hadis Bukan Hanya Sekedar Kila Wa Kala Tapi Memang Benar Benar Hadis Yang Datang Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Nah Ini Yang Disebut Dengan Istilah Tadi Ahlul Fiqh Di bidang Hadis Mereka Harus Belajar Mustalah Hadis Belajar Rijalul Hadis Rijalul Hadis Belajar Orang Orang Hadis Belajar Pokoknya Semua Dipelajari Sehingga Bisa Pada Akhirnya Mengetahui Esensi Hadis Atau Hakikat Kebenaran Hadis Itu Ini Yang Banyak Tidak Dipelajari Makanya Sulit Untuk Menjadi Seorang Ahli Tarje Yang Benar Benar Ahli Tarje Karena Harus Belajar Sanat Hadis Sedemikian Rupa Semua Ibadah Yang Di Muhammad Ini Ditentukan Oleh Majelis Tarje Kalau Salah Majelis Tarje Itu Ikut Berdosa Jadi Tidak Main-main Tugasnya Majelis Tarje Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Berkaitan Dengan Al Mujahidin Kalangan Mujahidin Itu Yang Telah Akan Masuk Surga Mereka Yang Membela Agama Mereka Yang Menyampaikan Dan Mendakwakan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Terhalang Dirinya Untuk Menyampaikan Kebenaran Kepada Umat Manusia Ada Umat Da'wah Ada Umat Ajabah Kita Mendatangi Umat Da'wah Itu Lebih Sulit Karena Tentangannya Kalau Sekarang Begitu Masuk Pagar Orang Lain Bisa Kena Undang Undang Yang Disebut Undang Undang Hak Asasi Manusia Tidak Boleh Kita Mengajak Orang Lain Masuk Agama Islam Padahal Itu Adalah Perintah Hingga Kita Harus Pandai Berpolitik Di Dalam Hal Ini Nah Saudara-saudara Kita Yang Paling Getol Mengangkat Isu Islam Ini Menggempur Habis-habisan Orang-orang Di Luar Islam Kita Mengenal Kalau Di Youtube Itu Dia Bintangnya Bahkan Ditakuti Oleh Seluruh Pendeta Di Indonesia Usianya Mesti Muda Usianya Mungkin Sekitar 20 30-an Tapi Orang Ini Luar Biasa Cerdas Menguasai Bahasa Ibrani Injil Ibrani Dia Di Luar Kepala Jadi Tidak Ada Pendeta Di Indonesia Ini Yang Betul-betul Mahir Seperti Dia Tau Bahasanya Nabi Isa Langsung Yang Yang Disebut Dengan Bahasa Aromaik Dia Mengenal Anak Itu Orangnya Dari Mujokerto Orang Mujokerto Jawa Orang Jawa Kalau Di Youtube Itu Namanya Yonatan Nandar Kemarin Yang Dilaporkan Oleh Dipo Siapa Duipa Siapa Namanya Itu Dilaporkan Nah Itu Mengalahkan Sehfuddin Ibrahim Semua Pendeta Tidak ada Yang menang Melawan Dia Orang-orang Seperti Ini Memang Harus Banyak Juga Ada Lagi Yang Dari Yang Dari Sulawesi Namanya Itu Kalau Tidak Salah Zulkifli Abbas Zulkifli Abbas Ini Juga Seorang Kristolog Muslim Masih Muda Usianya Dan Banyak Juga Bikin Tumbang Para Pendeta Yang Jelas Tidak Sedikit Pendeta Masuk Islam Karena Peran Dua Orang Ini Dibongkar Seluruh Kesalahan Kesalahan Agama Trinitas Nah Ini Termasuk Pada Jajaran Mujahidin Al-Mujahidina Fisa Bilillah Mereka Yang Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Kepada Umat Da'wah Yang Perlu Didakwai Sama Halnya Kalau Tadi Itu Ada Dialog Dari Muhammadiyah Ke Sia Ya Maksudnya Itu Adalah Karena Menganggap Bahwa Sia Itu Adalah Umat Da'wah Bukan Ijabah Kalau Umat Ijabah Ini Umat Yang Sudah Islam Tapi 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 Lebih Dimantapkan Lagi Islam Ini Umat Da'wah Yang Perlu Didakwai Oleh Kita Sekalian Agar Mereka Bisa Mengenal Islam Dengan Sebenarnya Islam Itu Di Antaranya Golongan Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Itu Golongan Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Yaitu Di Antaranya Adalah Yaitu Tadi Kemudian Yang Dipakai Oleh Muhammadiyah Setelah Mujahid Itu Kemudian Al-Amirin Yaitu Mereka Yang Amar Ma'ruf Al-Amirina Bil Ma'ruf Hamba Hamba Allah Yang Amar Ma'ruf Mengapa Di Muhammadiyah Amar Ma'ruf Baru Nahi Mungkar Apa Sebab Sebenarnya Kita Dituntut Memiliki Banyak Kebaikan Dengan Karunia Dan Anugerah Allah Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Mendakwai Seseorang Yang Lampar Itu Diperlukan Ma'ruf Terlebih Dahulu Yaitu Memberikan Menolong Membebaskan Kesulitan Orang Yang Lapar Jadi Menolong Orang Orang Yang Kesulitan Contohnya Umar Bin Khattab Itu Pernah Dilaknat Oleh Orang Miskin Ketika Mendatangi Ketika Umar Melakukan Patroli Dia Masuk Ke Suatu Rumah Yang Disitu Ternyata Memasak Kerikil Bukan Nasi Kerikil Ibu Kenapa Memasak Ditanya Oleh Umar Gak Tau Kalau Orang Itu Umar Yang Datang Kepada Ibu Itu Ibu Kenapa Melaknat Umar Iya Umar Itu Kejam Kami Tidak Dikasih Makan Padahal Umar Ada Di Depannya Dia Langsung Umar Itu Lari Lari Ke Istananya Dia Mengambil Beras Lalu Dipikul Sendiri Diberikan Kepada Ibu Itu Katanya Si Ibu Tadi Bapak Itu Lebih Baik Dari Umar Padahal Yang Dibilangin Adalah Umar Hingga Pada Akhirnya Orang Itu Datang Ke Rumah Baru Tahu Kalau Dia Itu Adalah Umar Nah Itu Artinya Disini Untuk Mendakwai Seseorang Yang Misalnya Lemah Imannya Tapi Kondisinya Sangat Memprihatinkan Maka Itu Yang Dilakukan Menolong Mereka Terlebih dahulu Itu Namanya Hamar Ma'ru Nahi Mungkarnya Belakangan Contoh Yang dilakukan Itu Bukan Dilakukan Siapa Namanya Mantri Sosial Pak Burisma Waktu Masih Menjadi Wali Kota Di Surabaya Sebenarnya Bukan Hasilnya Wali Kota Surabaya Itu Membersihkan Membersihkan Prustisusi Di Surabaya Itu Kerjanya Muhammadiyah Kenapa Kita Katakan Kerjanya Muhammadiyah Di Wilayah Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Membangun Masjid Kecuali Muhammadiyah Mendirikan Masjid Di Tengah Tengah Lokalisasi Itu Kerjanya Muhammadiyah Kemudian Buka Poliklinik Apotek Dan Sebagainya Akhirnya Ibu-ibu Ibu-ibu Yang biasa Seperti itu Masuk Masuk Kedalam Yaitu Tadi Poliklinik Ibu Keluhannya Apa Ini Ini Kalau Bisa Saya Sarankan Tinggalkan Saja Hal Seperti Itu Disitu Banyak Anak-anak Yang Tanpa Bapak Yang Ditampung Oleh Muhammadiyah Bukan Muresma Itu Jadi Itu Amar Ma'ruh Yang Dilakukan Oleh Muhammadiyah Pada Akhirnya Ditangani Oleh Bu Risma Setelah Tinggal Sedikit Sebenarnya Dari mereka Itu Seperti Di Jalan Demak Surabaya Dan Sebagainya Itu Bapak-bapak Ibu Jam berapa Peristiwa Dari Perjalanan Da'wah Muhammadiyah Kemudian Disini Dikatakan Alladina Jitamau Alal Iktisam Bikitab Billahi Azza Wajallah Merekalah Yang Bersepakat Untuk Berpegang Teguh Kepada Kitab Allah Azza Wajallah Wa Ittiba'i Asarihi Alayhi Salatu Wasalam Wasunnatihi Dan Ittiba'i Mengikuti Petunjuk Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Sunnahnya Kemudian Dikatakan Wabta'adu Anil Bida' Wabta'hrif Kemudian Yaitu Menjauhkan Diri Dari segala Perbuatan Bida' Wabta'hrif Wabta'ghir Yaitu Juga Apa namanya Merubah-rubah Ajaran Allah Dan Rasulnya Nah Inilah Kelak Yang akan Mendapatkan Warisan Surga Tanpa Hisap Jadi Mereka Ini Yang Kelak Akan Menema Surga Tanpa Hisap Suma Qalas Sallallahu Assalam Wa Innahu Sayyakhruju Min Umati Akwam Sesungguhnya Akan Keluar Dari Umatku Suatu Kaum Yaitu Tajara Bihim Tilkal Ahwa Yaitu Mereka Yang Apa Mengubar Hawa Nafsu Sesudah Itu Akan Muncul Umat Yang Mengumbar Hawa Nafsu Itu Kata Rasulullah Sallallahu Assalam Berbicara Kondisi Umatnya Yang Akan Datang Nah Kalau Kita Perhatikan Hadis Ini Menimpa Kita Sudah Sebenarnya Menimpa Kita Untuk Mengembalikan Kepada Asalnya Islam Yang Benar Tadi Diperlukan Keinginan Besar Dari Kita Untuk Mempelajari Islam Yang Sebenar Benarnya Dimulai Dari Tauhid Sehingga Kita Mengenal Tauhid Yang Benar Benar Datang Dari Rasulullah Yang Kedua Kemudian Ibadahnya Ubudiyahnya Benar Benar Adalah Ibadah Yang Mencerminkan Perilaku Ibadah Rasulullah Dan para Sahabatnya Kemudian Kemudian Mencoba Menghiasi Diri Dengan Khulukun Nabi Yaitu Ahlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ahlaknya Aisyah Mungkin Kalau Ibu Ibu Ahlaknya Hafsa Dan ahlaknya Para Istri Nabi Mungkin Itu Itulah Kelak Yang Akan Menjadi Tiket Bagi Kita Sekalian Lepas Dari Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Bisa Menganggap Remih Kondisi Yang Akan Datang Umat Anak Cucu Kita Tergantung Kepada Kita Anak Cucu Kita Tergantung Kepada Kita Sejauh Mana Perhatian Sebagai Seorang Bapak Yang Kelak Menjadi Kakek Terhadap Cucu Cucu Kita Ketika Salah Didik Maka Generasi Yang Akan Datang Bukan Membuat Kita Mendapatkan Pahala Jariah Tapi Kita Justru Akan Dialiri Oleh Dosa Jariah Mudah-mudahan Kita Anak Cucu Kita Seluruhnya Berada Dalam Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Barangkali Kesimpulannya Kita Memang Sangat Perlu Sekali Kembali Kepada Quran Dan As-Sunnah Dan Harus Menjadi Rutinitas Pilihan Hidup Kita Di dalam Beragama Dan Berpandangan Hidup Sehingga Kita Benar-benar Berada Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Saja Barangkali Nanti Mungkin Lebih kurangnya Bisa Ditanya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh